Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih kurang semangat saya pengen salamnya yang kenceng yang menggema Sampai pemirsa yang ada di rumah juga ikutan Sekali lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang jawab salam mudah-mudahan sehat panjang umur Banyak rezekinya Naik pangkatnya Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du Puja dan puji selalu senantiasa kita curahkan Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang selalu memberikan nikmat iman dan nikmat islam yang tidak terukurkan oleh harta benda Salawat beserta salam Marilah kita limpahkan kita curahkan juga Hanya kepada manusia yang paling mulia Yang Allah persilahkan bebas masuk pintu surga manapun Yaitu Baginda Besar Nabi Muhammad Ibu Bapak yang saya hormati Wabilusus guru-guru kita dan para pemirsa yang ada di rumah Saya Yoga PNS kembali hadir dan senang sekali Bisa memandu di acara Cahaya Hati Dan kita hadir di masjid yang sangat luar biasa di daerah Pejaten Yaitu di Masjid Jami Darun Naim Alhamdulillah Siang hari ini kita akan membahas tema Temanya yaitu Atasi marahmu kepada ridho robmu Saya ulang Atasi marahmu dekat ridho robmu Iya salah sedikit ya maklum grogi banyak para pemangku ilmu Masya Allah Dan nanti kita juga akan ingatkan Buat para pemirsa yang ada di rumah Selalu ikutan ngaji yuk Karena apa kita punya segmen ngaji yuk Tapi nanti di segmen selanjutnya Mari sama-sama kita berkenalan terlebih dahulu bersama guru-guru kita Yang pertama sudah hadir guru kita murobi kita Yang pertama Al-Mukarram Ustadz Ujai Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sehat ya Alhamdulillah cager Cager Sehat berarti katanya itu bahasa Sunda Udah lama gak mampir sekarang Alhamdulillah bisa mampir lagi Alhamdulillah Bisa silaturahim lagi Amin ya Allah Dan selanjutnya sudah ada guru kita juga Yaitu Al-Mukarram Ustadz Muhammad Nur Ependi Assalamualaikum Guru Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Lelah nampaknya ini hari ini Ya lumayan Tapi mudah-mudahan lelahnya jadi ibadah Amin Baik Dan selanjutnya sudah hadir juga guru kita Murobi kita Kihaji Mahbub Maafi Assalamualaikum Kihai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Gimana kabar keluarga sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Baik Terima kasih guru-guru para kiai Para guru kita Yang insya Allah sebentar lagi Kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau Namun sebelumnya Mari sama-sama ini ada berita viral Yang patut kita saksikan Karena mudah-mudahan ini menjadi Contoh buat kita Ataupun iktibar buat kita Mari sama-sama kita lihat Ini adalah fitinya Aksi seorang pemuda menyerang pedagang di pasar lontar Kojai, Jakarta Utara Terekam CCTV Pemuda yang berbocengan motor Langsung turun dan mendekati korban Yang merupakan seorang pedagang bumbu Korban berusaha mengejar pelaku dengan balok kayu Namun pelaku berbalik menyerang korban Dengan celurit yang memang sengaja dibawa Diketahui kejadian dipicu masalah sepele Dimana pelaku tak terima saat diliri korban Akibat serangan beruntung korban tidak mengalami luka Selanjutnya korban melaporkan kejadian Ke pihak polisian Subhanallah Bu Ini kita jadi pelajaran buat kita Kalau sama tetangga Sama siapapun Jangan sampai ada yang tergores hatinya Akhirnya jadi ribut kayak gitu ya Ibu ada yang mau curhat barangkali Punya pengalaman yang sama Ya boleh siapa yang mau curhat Boleh acungin tangannya mana Wah banyak ini Saya bingung milihnya Tapi paling tidak saya pilih ya Mohon izin mohon maaf ya Buat yang mau curhat Silahkan Di belakang ibu maaf Ya silahkan Ya boleh Itu ibu mohon maaf Saya nunjuknya yang belakang Iya nanti ibu ya Jangan berbut tenang Di sini banyak banget yang pengen bertanya soalnya ya Alhamdulillah Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Fitri Dari Jemaah Darunaim Pejaten Barat Baik pertanyaannya Pertanyaannya begini Pak Ustadz Saya ada cerita Iya Saya berteman baik Sama teman beberapa lah Nah terus Suatu saat Satu teman saya ini Memberitahukan kepada saya bahwa Kamu gini-gini-gini ya Maksudnya gini-gini Maksudnya Mengatakan bahwa Saya Melakukan sesuatu yang Memang saya tidak pernah merasa seperti itu Di fitnah intinya ya Iya di fitnah Dan saya pun tidak terpikir ke arah situ gitu Tiba-tiba saya mendengar hal itu Nah otomatis Saya ngerasa Masya Allah Oh di fitnah Iya Terpikir saya Terpikir saja tidak gitu Oke Nah itu bagaimana cara mengatasi Manajemen hati saya Biar tidak Terbakar emosi Baik itu aja Iya Atau itu dulu Itu aja ya Iya terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Curhatannya Iya Karena kita Lihat dari wajah ibunya Ada Keinginan untuk Curhat yang sangat luar biasa Guru Kita tanya dulu Kepada guru kita yang pertama Yaitu Ustaz Ujae Atau Ustaz Zailani Mohon maaf disingkat Ini kadang-kadang kreatif Mohon maaf Harus saya jelaskan Beliau adalah Ustaz Ujai Itu Ustaz Zailani Tafadol Kiyai Naam Bismillahirrahmanirrahim Ini yang harus saya tanggapi Viti dulu Atau curhatan si Ibu Curhatan berikut yang ada di Viti Baik Dua-duanya Untuk yang pertama Mengenai persoalan Viti Maka disini Kita harus Bisa memahami Serta menyikapi Apa yang memang Terjadi di setiap waktu Bahasanya Di dalam situasi Dan kondisi Yang memang Tidak terduga Kadang Memang situasi-situasi Yang seperti tadi Itu membutuhkan Sikap yang juga Apa ya Langsung Buru-buru Kita pikirkan Secara Seksama Dan juga Hati-hati Sebab kalau misalkan Enggak begitu Yang ada Akan terpancing emosi Persoalan-persoalan tadi kan Adalah persoalan-persoalan Yang dadakan guru Iya gak Enggak bedanya Kayak kita misalkan Lagi di jalan nih pak Lagi bawa mobil Terus ada nenek-nenek Ngetrill di depan kita Gitu kan Kan nenek-nenek Atau emak-emak begitu The power of emak-emak Iya gak Kalau misalkan Pakai ngesen Sennya ke kanan Beloknya kemana Pengalaman semua kan ini Bang Yoga Iya kan Jadi artinya Hal-hal yang sedemikian rupa Itu harus kita sikapi Dengan Buru-buru Lalu kemudian Harus terfikir Apa yang harus kita sikapi Nah sikap sabar itu Gitu kan Dalam hal ini Amat sangat dibutuhkan Kalau seandainya tidak Maka akan Apa namanya Terjadi sesuatu hal Yang tidak diinginkan Seperti tadi tuh Emosi duluanan Main pelatat pelototan Terus kemudian Ibaratnya Disangka gue Kagak berani apa Padahal bukan seperti itu Yang menjadi masalah Tapi bagaimana kita Menyikapinya Supaya tidak terjadi Sesuatu hal yang Lebih Apa namanya Buruk lagi Itu persoalan yang pertama Yang ingin saya jawab Dari permasalahan Viti Intinya adalah Bagaimana kemudian Kita bisa menyikapi Dengan seksama Dan juga Kita dibutuhkan Tindakan yang amat Sangat cepat Untuk melakukan Sebuah kebaikan Dari apa yang kita hadapi Urusan yang kedua Yaitu masalah Apa yang tadi Dicurhatkan Gampang aja Kalau orang bertahu bilang Itu pakai ilmu Antep Namanya Assalamualaikum Masih hidup nih Ilmu apa Kita mau diapain Sama orang Mau diomongin Di fitnah Segala macem Enggak usah Jadi beban pikiran kita Jelas Intinya satu Pakai ilmu Antep Padahal Alhamdulillah Jadi ilmunya Ilmu apa Antep Antep Pinajah Jangan diaruh-aruhin Kalau kata orang Besar betawinya Baik selanjutnya Mohon izin Kepada guru kita Untuk Melanjutkan Ustadz Muhammad Nur Effendi Tafadol guru Bismillahirrahmanirrahim Para jamaah Rahimakumullah Alhamdulillah Bersyukur pada Allah SWT Kita bisa hadir Dalam majlis ini Dalam acara Cahayat Indonesia Mudah-mudahan Kita mendapatkan Hidayah dan taufik Dari Allah SWT Untuk terus menjalankan Perintah-perintahnya Dan juga perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Menyimak dari Berita yang tadi Sama-sama kita lihat Ternyata memang Yang namanya manusia itu Gampang banget marah Betul gak bu? Ibu termasuk yang begitu gak? Dikit-dikit Maunya marah aja gitu Ya Suami baru ngomong begini Udah marah lagi gitu Termasuk bapak-bapak Yang biasa juga Kadang-kadang lagi di jalan Ya Kesenggol dikit Itu bawanya Pengen langsung marah aja gitu Dibalap dikit Pengennya ngejar lagi Begitu gak pak? Ngerasain gak pak Kalau lagi di jalanan tuh Itu ujian Bapak-ibu sekalian Ya ujian Kesabaran sebenarnya Di saat kita menyaksikan Apalagi seperti video tadi itu Ya Sebenarnya orang melotot tuh Belum tentu Ingin ngajak berantem Betul gak? Jangan-jangan Mata dia lagi sakit Begitu Ya Ada juga yang begitu tuh Jadi matanya sebenarnya melotot Bukan karena Ingin sesuatu yang Dia saksikan di depan mata dia Untuk menyakiti dia Tidak sebenarnya Ya Ketika kita sedang menghadapi Sesuatu dalam perjalanan Ataupun di lingkungan sekitar Karena kita bertetangga Bersosial Ya Kalau ada tetangga kita ini Misal Ya Kita lihat matanya Tingkah lakunya Jangan langsung emosi Tahan Emang gak gampang Ibu sekalian Ya Makanya Kita ngaji disini Mudah-mudahan Ibu bapak sekalian Bisa mampu Mengendalikan amarahnya Amin Yang kedua Terkait dengan Yang tadi disampaikan Sama salah satu penanya kita Saya cuman pesan Ya Kalau kita Dalam menghadapi Masalah tersebut Saya cuman pesan Satu saja Jangan sampai kita Memiliki Su'uzon sama orang Itu manajemen hati Yang paling utama Karena Allah Sudah ingatkan Ya ayuhal ladhina amanu Ya ayuhal ladhina amanu Jutan ibu kathira Mina dhan Inna ba'da dhan Ithmun Jadi ibu sekalian Kalau kita misal Menyaksikan hal itu Jangan langsung Buruk sangka sama dia Hindari buruk sangka Karena buruk sangka itu Dosa Jadi itu ya bu Jauhkan buruk sangka Demikian Bang Yogyak Baik Terima kasih Kepada Gurunda kita Al-Muqarum Ustadz Muhammad Nur Effendi Yang sudah Menambahkan Tambahan pertanyaan Dan sekaligus Mengomentari video berikut tadi Selanjutnya Kepada guru kita Kiai kita Kiai Haji Mahbub Maafi Mohon maaf Mohon izin meniklasnya Untuk menambahkan kembali Tafadol guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Bahwa marah itu adalah Sesuatu yang memang Sifatnya alamiah Manusia itu punya marah itu biasa saja Itu adalah sesuatu yang memang Allah ciptakan juga marah itu Kepada manusia itu Pertanyaannya Apakah kemudian kita akan Menolak marah itu Tidak sebenarnya Tapi yang dapat kita lakukan Adalah bagaimana Mengendalikan Amarah itu Karena marah itu Mesti ada Kalau kita lihat Kasus Yang tadi itu Sebenarnya adalah Orang gagal Mengendalikan Amarahnya Karena itu Menyebabkan Hal-hal yang Tidak dapat kita Ya menyebabkan Hal-hal yang tidak Kita inginkan bersama Kata kunci Paling penting Di dalam kasus tadi Menurut saya adalah Bagaimana kemudian kita Memanage kemarahan kita Itu menjadi penting Yang kedua Terkait dengan Soal curhatan Tadi Curhatan Ibu-ibu Ibu siapa Yang curhat Ketika Beliau itu Dianggap Atau Ya semacam fitnah Dianggap melakukan Hal-hal Yang sebenarnya Tidak dia lakukan Lagi-lagi Kata kuncinya pun Sebenarnya simpel Apakah kemudian kita Mesti marah Kalau marah Pasti marah Saya yakin Marah itu Pasti marah Tetapi yang terpenting Bagi dalam konteks ini Adalah Bukan kemudian Kita itu Terusan Bertindak Hal-hal Di luar nalar Itu kan Bertindak Hal-hal Yang tidak Rasional Lagi-lagi Kata kuncinya Adalah Bagaimana Kita mengendalikan Kemarahan Kita Kalau misalnya Kemudian kita Diplototin orang Ya sudah lah Kita tidak harus Membalas Itu plototan Ya Karena itu Nanti bisa menjadi Hal-hal Begitu juga ketika Kita di fitnah Ketika di fitnah Terhadap sesuatu Hal yang sebenarnya Kita tidak melakukan Kita juga perlu Mengendalikan emosi Kita jangan langsung Pain labrak-labrak Gitu kan Paling pentingnya Dalam konteks ini Ketika marah itu muncul Ada beberapa hal Yang dapat dilakukan Misalnya Kita cepat-cepat Ambil air wudhu Itu kan Karena itu Insya Allah Bisa meredakan Amarah yang terdapat Dalam diri kita Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada guru-guru kita Yang sudah menjawab Dan Menampung curhatan Dari ibu Ibu gimana Puas? Puas Ya Kalau sudah puas Mudah-mudahan Ini jadi pembelajaran Buat kita Bahwa Kalau ada apa-apa Ya kita Bersama ilmunya Ilmu apa Kayak tadi? Ilmu Antepin Atau ilmu Dablek Iya Bodoh amat lah Kata kalau orang Bahasa Betawinnya Ya Baik Terima kasih buat guru-guru kita Buat para pemirsa yang ada di rumah Jangan kemana-mana Karena setelah yang satu ini Kita akan masuk segmen Dimana nanti akan ada Pemaparan Tafsir Quran Surat Al-Imran Ayat 133 Dan sampai 134 Bersama guru kita Yang insya Allah nanti akan menjelaskan Yaitu Al-Mukarram Ustadz Ujai Atau Ustadz Zailani Jangan kemana-mana Tetap di Cahaya Hati Indonesia Jangan kemana-mana Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum MIN RABBIKOM WAJANNA Wajan natin arduhas sama watu wal ardu u'iddat lil muttaqin Al-lazina yunfiqoon fi al-sarla'i wa al-dra'i wa al-kadhimina al-ghayyidh Wa al-kadhimina al-ghayyidh wa al-afin an innaas Wallahu yuhibbul muhsinin Sodakallahu al-azim Maha benar Allah dengan segala pirmannya Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu Dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya Baik di waktu luang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya Dan memaafkan kesalahan orang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan Quran surat Al-Imran ayat 133 dan 134 Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan barusan pembacaan ayat suci Al-Quran Bisa menambah keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terlebih langsung saja kita dengarkan pemaparan dari guru kita Yaitu dari guru kita Al-Muqarram Ustadz Jailani atau Ustadz Ujai Waktu dan tempat kami persilahkan Sallu ala Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah Salawat dan salam untuk baginda kita Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa salam Ibu-ibu bapak-bapak para pemirsa cahaya hati Indonesia Anews TV dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini kita akan membahas daripada tafsir surat Al-Imran ayat 133 dan 134 Yang bisa kita katakan bahwa ayat ini merupakan tema dari sekian banyak tema tentang taqwa Apa gerangan dimana di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bisa kita simpulkan berbicara tentang tiga konsep ketakwaan Assalamualaikum Masih hidup Masih hidup Tentang apa tadi ibu Tiga konsep ketakwaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Faqala ta'ala wa sari'u ila maghfiratim min rabbikum Wa jannatin arduhassamawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin Dalam ayat 133 Allah menyampaikan Wa sari'u dan bersegeralah Kalian semua ila maghfiratim min rabbikum kepada ampunan Tuhanmu Maksudnya cari tuh mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa jannatin arduhassamawatu Dan ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Nisjaya kita akan mendapatkan surganya Allah Insya'a Surganya Allah luasnya semaneh Bukan sepejaten bukan Bukan sepasar minggu Bukan Bukan sejakarta Nggak Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Arduhassamawatu wal arduhassamawatu wal arduhassamawatu wal arduhassamawatu yang luasnya itu bagaikan langit dan bumi sendirian Assalamualaikum 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 Ibu-ibu ambu bapak-bapak muter sepejaten aja capek Bener apa kagak itu Segitu gedenya pejaten tuh Bener nggak? apa lagi ntar di sor tapi pake capek gak ustad? kagak, karena gak ada yang capek di sor ngomong-ngomong ibu-ibu sama bapak-bapak masuk sorga apa neraka? udah pede aja ngomongin sorga apa kita ahli sorga apa bukan kita memang gak pantas masuk sorga dari sisi amal kita tapi kita punya Allah yang rahmatnya lebih luas daripada apa yakni kesalahan serta dosa-dosa kita mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak semuanya jadi ahli sor mau apakah yakin mau duluanan sampai belakangan diajakin belakangan duluan bentar ya ke belakangan lalu kemudian apa Allah katakan yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa tuh konsepnya tuh jadi orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala nah siapa itu orang yang bertakwa dalam surat al-imran ayat 134 Allah ta'ala menyambungkan kembali yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sam dan juga orang-orang yang menahan amarahnya itu buru-buru mengendalikan daripada amarahnya emang kagak gampang emang rada susah tapi itulah memang kelakuan orang-orang yang bertakwa lalu kemudian yang terakhir dan orang-orang yang mampu memaafkan daripada manusia kalau tiga-tiganya ini udah dikerjain udah dilakuin sama siapa? sama manusia tadi Allah cinta sama dia karena dia telah berbuat daripada kebajikan maka Allah akhiri daripada ayat ini wallahu yuhibbul muhsinin sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta suka sama orang-orang yang berbuat kebaikan assalamualaikum benar apa benar? makanya ibu bapak yuk mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian apa? melakukan daripada tiga konsep takwa tadi apa itu ustad? ustad ulangin yang pertama berinfak dalam semua kondisi fisara wa darra dalam keadaan sempit maupun lapang al-imam ibn Kathir di dalam tafsirnya menerangkan yang dimaksudkan berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit yaitu dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit dalam keadaan lagi mau apot ataupun ati kagak mau baik lagi ada duit ataupun boh boh orang penjahatan ngerti banget sama urusan bokeh udah pokoknya jadi mau ada duit kagak ada duit paksain emang lumpengan yang namanya urusan sedekah urusan harta ibadah nyangkut yang kayak model begitu tuh rada susah makanya kalau urusan ibadah paksain sampai ada doanya Allahumma paksain wa usahain wa ada-ada-in assalamualaikum wa alaikum salam jangan nyengir doang lu mikir betul apa benar jandik tuh kita keluarin harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kalau lagi dalam keadaan ada emang rada gampang ngasih mah ada betul kagak yang rada susah udah kagak ada pakai ada orang minjem duit itu dia yang rada susah betul apa benar dibutuhkan yang namanya apa sikap keyakinan yang teguh kepada Allah yang kedua yang singkat ustaz sampein nahan amarah ya yaitu bagaimana caranya kita menahan amarah kalau menahan amarah udah bisa baru selanjutnya terakhir yakni memaafkan tiga konsep taqwa ini kita bisa jalanin insya Allah kita jadi ahli sorga amin ya rabbal adamin alhamdulillah amin ya Allah ya rabbal alamin ini luas banget pemaparan keilmuannya beliau masya Allah saya juga termasuk orang yang kagum kalau beliau sudah berbicara tuh masya Allah nyampe dapat dimengerti dipahami dengan jelas insya Allah baik selanjutnya kita coba buka pertanyaan saya pengen yang semangat siapa yang mau nanya ayo tangannya acungin mana wah saya langsung ke sebelah sana aja silahkan ya tafadol assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa dengan ibu ida dari dari pencetan pertanyaannya bagaimana kita mengubah sikap marah kita menjadi kesabaran sebagai bentuk taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon penjelasannya Pak Ustadz terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu siapa tadi ibu ibu ida iya jadi langsung aja kalau saya lama-lamain takutnya waktunya durasinya apa dong guru jadi pertanyaannya apa tadi bagaimana kita menahan amarah sampai bisa menjadi ibadah naam kembali kepada persoalan lagi-lagi saya sampaikan bahwa yang namanya marah itu fitroh gitu akan ada pada setiap orang akan tetapi bagaimana arahan-arahan daripada agama ini bisa kita jalankan untuk memanage daripada rasa marah marah lagi-lagi saya tekankan kembali yang namanya marah itu bukan gak boleh sama sekali bener gak marah itu udah dari sononya emang udah wayahnya kalau orang kita bilang betul gak gak tapi menempatkan marah pada tempatnya bagaimana itu contoh nih dalam berumah tangga umpamanya nih pak bapak kalau misalkan menahan marah gara-gara bini kagak bikinin kopi pagi-pagi ame nasi uduk belum ngejedok depan mata ini jelas gak gak terus bagaimana nih sikap bapak marah wajar tapi bapak kemudian menahan amarah kepada istri itu lebih bagus cakep apalagi mulut mesti dikontrol jangan seade-adehnya membacot ya pak ya assalamualaikum bagaimana sih lu jadi bini bego banget sih lu iya mpamanya awas gue lagi lapar sarapan bagaimana kek modelnya namanya bini lu kagak gue nyari yang namanya nasi uduk kagak ada ganda seturi kagak nongol jadi bini bagaimana gak diajarin memak lu apa gitu gak boleh jangan jelas gak kira-kira assalamualaikum paham ya nah menahan tapi ada marah yang diperbolehkan umpamanya bini biar kata cakep denplon wah luar biasa dah bini kita gak kayak orang lain bang tapi bini kita ngablak bini kita kagak pake jilbab gak nutup aurot dan lain sebagainya sholat juga buruk-buruk terus kita pake alesan ya bagaimana urusan kita sabar aja jadi orang bang itu namanya mohon maaf salah penampatan dalam kondisi kayak begitu boleh marah marah malah justru harus kenapa buat ngedidik yang namanya bini tentu juga dengan cara yang elegan ada prosedur-prosedurnya gitu lah contoh kemudian nasehatin yang kedua kagak ngerti juga pisahin yang namanya ranjangnya yang ketiga terus kemudian gak bisa juga selepet rikit tau selepet pak selepet gitu kan tapi bukan tempat-tempat yang menyakitkan terus kemudian ancam deh dengan ancaman-ancaman yang memang sesuai dengan prosedur artinya dari kasus yang saya sampaikan tadi bu marah itu boleh tapi pada tempatnya tapi kemudian ketika marah tersebut hal-hal yang tidak berkaitan dengan agama hal-hal yang tidak berkaitan dengan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya kita tahan sebagaimana tadi kita memang punya hak dilayani nama bini kita tapi kalau bicara hak kita maka kita memaafkan maklumin bagaimana adanya emang modelnya bini kita bergonoh betul tapi kalau udah haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang ditinggal maka kita wajib marah itu pun pada tempat dan sesuai dengan arahan agama maka dengan begitu apa yang kita lakukan akan berbuah menjadi ibadah assalamualaikum jelas sampai jelas paham apa paham kalau udah jelas udah paham berarti selesai alhamdulillah terima kasih guru gimana ibu bagus alhamdulillah pak ustaz terima kasih atas penjelasannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mudah-mudahan terjawab sudah apa yang dipertanyakan dan buat para pemirsa juga yang ada di rumah bisa mengambil inti-inti pemaparan dari guru kita yaitu ustaz Jailani ataupun yang sering disapa dengan ustaz Ujai makasih guru pemaparannya Quran surat Al-Imran ayat 133 134 sangatlah jelas terima kasih buat para pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini guru kita akan menyampaikan yaitu tafsir Quran surat An-Nahal ayat 126 bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Nur Effendi jadi saya mohon jangan kemana-mana kita ngaji bareng lagi tetap di cahaya hati Indonesia Indonesia ya Bismillahirrahmanirrahim Allah Wa'in'aquhtum fa'aqibu bimislima'uqihthumbih Wa'in' sabartum lahuwa khayrun lil sabirin Sadaqallahul azim Maha benar Allah dengan segala pirmannya Dan jika kamu memberikan balasan Maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu Akan tetapi jika kamu bersabar Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar Quran Surat An-Nahal ayat 126 Baik untuk mempersingkat waktu Mari sama-sama kita gali keilmuan dari guru kita Mudah-mudahan ini menambah keberkahan untuk hidup kita Kepada guru kita Al-Mukarram Guru Ustadz Muhammad Nur Ependi Waktu dan tempat kami Persilahkan Tafadol Saluh ala Nabi Muhammad Syukuran kathir kepada Ustadz Yoga Yang sudah memandu acara ini Mudah-mudahan Cara kita bawa keberkahan buat kita sekalian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saatnya kita bersama-sama untuk terdabur Salah satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yang tadi sudah dibacakan oleh kari'ah kita Mudah-mudahan pesan dari ayat tersebut Yang juga sudah terjembahkan oleh Ustadz Yoga Bisa betul-betul kita fahami Ketika Allah mengatakan Salah satu asbabun nuzul Tentang ayat ini Bapak ibu rahimahumullah Adalah terbunuhnya paman-nya Nabi Muhammad SAW Jadi paman Nabi dibunuh sama orang musyrik Yang bernama Sayyidina Hamzah Sampai dicabik-cabik Sehingga dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad SAW sempat mengatakan bahwa Akan ada upaya untuk membalas dendam Nah itulah kemudian menyebabkan ayat ini turun Ayat ini turun untuk mengingatkan kepada Rasulullah SAW Jadi pada hakikatnya ketika ayat turun buat Nabi Ini juga pelajaran buat umat Nabi Muhammad SAW Ibu Pak Rahimahumullah Saya kalau mau nanya sama ibu-ibu Satu hal saja Kalau ibu misalkan disakitin orang satu kali Apa yang ibu melakukan? Kira-kira apa? Balas pastilah Balasnya apaan berapa kali? Balasnya sampai sepuasnya ya Bu Jangan ya Pak Bu kira-kira ibu disakitin nih sama suami ibu? Pernah gak disakitin sama suami? Sering? Sering Pak ya? Sering nyakitin suami? Sering ya gitu? Ibu saya mau tanya Apa yang ibu perbuat Kalau seandainya ibu disakitin sama suaminya? Marah Misalkan ibu diapain sih? Kalau disakitin biasanya ibu diapain Bu? Ibu mah cuma nangis katanya Cuma nangis doang Nangis doang Nangis cuman Marah apa diam? Marah juga? Masya Allah ibu luar biasa ya Kalau bapak saya mau nanya Misalnya kita bicara yang dekat dulu deh Di lingkungan keluarga saja Kalau bapak punya anak Anak bapak tiba-tiba disuruh melawan Akhirnya berkata-kata yang buruk kepada bapak Kira-kira kan bapak disakitin tuh Sama anak sendiri Apa tindakan bapak kira-kira? Hah? Ditempeleng? Tempeleng tau gak bu? Diapain lagi kira-kira pak? Karena pernah ada kejadian jamaah Rahimahumullah ya Ini sebuah kisah yang harus kita ingat Bagaimana seorang ya Seorang ibu Di saat dia sedang mempersiapkan Hidangan buat tamu yang akan diundang ke rumahnya Makanan disiapkan Tiba-tiba anaknya yang masih kecil itu Ya Dengan tanpa dia mengetahui Apa yang dilakukan itu salah atau tidak Intinya itu semua hidangan Ditaburkan kotoran Atau semacam tanah Atau semacam pasir Sehingga makanan yang itu sudah disiapkan Menjadi bermasalah Pertanyaan sebab ibu-ibu Kalau bapak ibu dalam kondisi seperti itu Kira-kira marah apa tidak? Diapain tuh anak bu? Tamu mau datang Makanan udah dihidangin Tiba-tiba anak kita lemparin pasir bu Diapain tuh anak kira-kira bu? Ini kan misal ya Misal ya Emang gak mungkin juga sih Andai terjadi misal pak Tapi ini pernah kejadian Ya Pernah kejadian Tapi yang saya ingin mengajarkan Pak kita sekalian adalah Betapa ibu ini Begitu sabarnya Luar biasa Dia marah Seperti tadi Ustadz bilang Kita kan juga manusia ya bu Ustadz juga manusia Ustadz juga gak? Iya Boleh marah gak Ustadz? Boleh Boleh Namanya Manu Manusia Dia dihiasi dengan Sifat pemarah Sifat pemaaf Dan seterusnya Nah Hebatnya yang Kalau kita ambil pelajaran Dari kisah itu adalah Ibunya sungguh pun marah Tapi marahnya Mengeluarkan kalimat doa Bukannya cacimaki Kalau ibu-ibu disitu gimana? Doa bukan? Yang benar Kalau bapak-bapak Doa bukan? Kalau orang itu bu Ibu itu langsung mengatakan Idhab Dia marah Disuruh pergi itu anak Tapi kemudian Keluar kalimat doa Dari mulut ibunya Apa doanya? Semoga Allah menjadikan Kau imam Di dua kota suci Benar bu Akhirnya orang ini bu Yang tadinya kecilnya Kayak begitu nakal Kata kita Besarnya Dia jadi imam besar Di masjid Yang disebut sebagai Masjid haram Di masjid nabawi Di kota suci Mekah al-Mukarram Masya Allah Tabarakallah Itu berkata apa bu? Kemarahan Tapi dihiasi dengan doa Ini pelajaran bu Jadi kalau kita misal Merasa dihianati sama orang Disakiti sama orang Tadi Quran yang kita belajar Dari surah yang pertama Dibahas sama Ustaz Ujailani tadi Ya Itu juga salah satu Pelajaran penting bu Bahwa yang namanya Wal afina aninas Memahafkan kesalahan orang lain Itu pahalanya bu Syurga dari Allah subhanahu wa ta'ala Berat memang Kenapa? Kita sudah difitnah orang Dihina orang Dijelek-jelekin orang Sampai orang akhirnya tahu Kita ini menjadi orang yang Cemar namanya Tiba-tiba dia datang kepada kita Minta maaf Maafin saya ya Saya gak sengaja Pertanyaan saya bu Ibu kira-kira Kalau seandainya diperlakukan begitu Dimaafin apa tidak? Ya Allah Berarti ibu ini ilmunya dipakai Ya Kalau ibu ternyata gak maafin Berarti teori ilmu yang barusan diajarkan Berarti gak ada guna Makanya manfaatkan itu ilmu yang tadi dibahas Yang pertama juga tuh Kaitan dengan ayat ini juga Allah bilang apa? Sengaja saya ingetin lagi nih Ya Karena namanya manusia Kadang-kadang suka lupa Perlu diulang lagi Walaupun tadi usaha jatuh Sudah mengingatkan Ya Tapi saya ingin mengkombinasikan Ayat ini supaya Kita makin mantap Ya Kalau seandainya ada orang Ternyata Melukai hati kita Menyakiti kita Memfitnah kita Berbuat yang jahat Kepada kita Maka Sabarlah sikap Yang harus kita kedepankan Memang gak gampang bu Betul gak bu? Gak gampang Berat Tapi karena berat itulah Allah sediakan syurga Buat kita sekalian Alhamdulillah Alhamdulillah Maka dari itu Jamaah sekalian Rahimahumullah Ini pun juga dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW Ketika ayat ini Turun kepada beliau Akhirnya kita tahu Beliau adalah Seorang pemaaf Yang luar biasa Nabi kita bu Jangankan Yang namanya Da'wahnya bu Kadang-kadang dia da'wah Bukan sambut Yang didapat Ya Malah disambit Oleh orang-orang Da'wahkan Tapi apa yang keluar Dari kalimat beliau Dari mulutnya Doa untuk mereka Kita tahu kan Dalam sejarah itu Allah mahdi kaumun Fa innahum la yalam Ya Allah berikan Hidayah kepada mereka Karena mereka pada Hakikatnya tidak tahu Itulah pelajaran Yang sangat penting Yang harus kita ambil Ya Memang kita bukan Nabi Tapi kita umatnya Nabi Muhammad SAW Beliau teladan kita Paling tidak Bisa kita ambil Contoh buat kehidupan kita Ya Nah kaya pesan terakhir saya Bapak Sekarang Dalam kehidupan rumah tangga Kadang-kadang Ya Di waktu yang terbatas ini Saya ingetin Kalau bapak Misal suatu saat Ya ada dilihat Sama istri Hal yang tidak enak Ya Karena kan suami Kadang-kadang melihat tuh Ada yang menyenangkan Ada yang menyenangkan Pesan saya Seandainya bapak Melihat sesuatu Yang tidak mengenakan Pada diri istri Ketahuilah Di sebahagian lain Yang Allah berikan Sama dia Banyak kebaikan Yang harus kita lihat Kadang-kadang mohon maaf ya Bu Dalam hidup keluarga ini Dalam rumah tangga Kalau ada hubungan yang gak bagus Seorang suami melihat Istri bermasalah Satu kesalahan Ternyata yang seringkali Dia lupakan adalah Kebaikan yang lainnya Ustaz Yoga Jadi satu kesalahan Kayaknya udah Semuanya jelek semuanya Betul gak Bu? Betul Betul gak Pak? Sama juga kayak bapak-bapak nih Baru satu kesalahan Dibuat kepada istrinya Itu ibu kadang-kadang lupa Sama kebaikan-kebaikan yang lain tuh Kayaknya udah jelek aja semuanya tuh Nah Pesan saya Mulai saat ini Kalau ada hal yang demikian Kita alami Maka Doakan yang terbaik Buat mereka Ya Doakan yang terbaik Buat mereka Sabarkan Kemudian Yakinlah Perbuatan tersebut Akan mendapatkan Balasan syurga Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Demikian Demikian Baik Terima kasih Alhamdulillah Baru saja sudah sama-sama kita dengarkan Pemaparan Tafsir Quran Surat An-Nahl Ayat 126 Yang disampaikan oleh guru kita Murabi kita Yaitu Ustadz Muhammad Nur Ependi Terima kasih guru Dan yang ingin bertanya Saya coba Minta semangatnya Coba Yang bertanya Acungkan tangannya mana Banyak ya Alhamdulillah Saya coba izin yang depan saja Ibu yang pakai baju warna kuning Kuning apa itu ya Ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya mau nanya Pak Ustadz Boleh Nama saya Ibu Haji Hanisa Ibu Haji Perwakilan dari Majlis Ta'lim Hidayatul Murtakin Baik Saya mau nanya Tentang Bagaimana cara kita Dalam menjaga ketenang hati Ketenangan hati Dan pikiran Dalam situasi Menghadapi Situasi yang penuh kemarahan Itu aja Pak Ustadz Mohon penjelasannya Baik Langsung saja Silahkan Kaya langsung dijawab Yang jawab satu yoga aja dah Jangan Takutnya ntar jemaah bubar Pemirsa yang ada di rumah juga sedar Baik Masya Allah Pertanyaan yang menarik Dan perlu kita Dengar sama-sama Dan mudah-mudahan Jawaban ini juga Mudah-mudahan bisa menjadi Salah satu solusi Buat kita bersama Jadi ada Pertanyaan tentang Bagaimana cara Kalau bicara-cara Berarti bicara teknis Jadi Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Rahimahumullah Untuk mengendalikan diri Atau membuat diri ini Supaya tentram Tenang Ini kebutuhan yang harus kita Memang miliki Jemaah sekalian Yang namanya ketenangan Ketentraman Kedamaian dalam kehidupan Baik secara pribadi Ataupun keluarga Itu sangat dibutuhkan Kalau Nabi mengatakan Dalam sebuah hadithnya Nabi katakan Ada sebuah tempat Yang tempat itu Jika kita hadir Di dalamnya Bisa membuat kita Akhirnya mendapatkan Ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apa itu? Itulah majlis Halakatul Quran Itulah majlis taklim Itulah majlis ilmu Yang di dalamnya Yat luna kitab Allah Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Waya tadara sunnah bainahum Dan juga ada terjadi Pembelajaran Quran Di antara mereka Maka Bapak Ibu Kalau mau tenang Mau tentram Hadirlah majlis ilmu Ya Di masjid ini Di majlis taklim sana Majlis taklim ini Hadir Kenapa? Disitu akan Allah Turunkan apa? As-sakinah Apa itu as-sakinah? Anaknya siapa As-sakinah itu? Ah? As-sakinah As-sakinah itu Anak RW 11 Oh RW 11 As-sakinah Bu Artinya Allah kasih ketenangan Kepada orang yang hadir disitu Jadi itu cara yang pertama Bu Hadirin majlis taklim Ya Kalau saya ingat tuh Ustaz Yoga Almarhum Keizun Amzit Almarhum Keizun Amzit Pernah mengatakan Majlis taklim itu Sampai diislahkan Majlis taklim Majlis dibentak-bentak Amma orang alim Katanya gitu Ya Jadi Ibu kalau dibentak-bentak Amma orang alim nih Amma ustaz Amma kiai Amma habaib Terima aja itu nasihat Kenapa? Itu bisa menjadi ilmu Buat kita Jadi cara yang pertama Hadirin majlis ilmu Supaya Allah turunkan As-sakinah Kepada kita Termasuk yang kedua Allah curahkan mereka itu Yang hadir dalam majlis itu Yaitu kasih sayang Dari Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk yang kedua Singkatnya adalah Apa yang harus kita perbuat Yang harus kita lakukan Berzikir kepada Allah subhanahu Ayat Quran mengatakan Adalah orang mu'min itu hati mereka selalu tenang Kenapa mereka tenang? Karena mereka selalu zikir sama Allah subhanahu wa ta'ala Daripada Ibu suka ngomongin orang Ya gibah orang Jelekin orang Fitnah orang Mendingan zikir sama Allah subhanahu Apalagi di penghujung bulan rajab saat ini Banyakin zikir Banyakin istighfar Supaya kita Mendapatkan ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Gimana Ibu pertanyaannya Dijawab cukup Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Saya puas dengan jawabannya Terima kasih banyak Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat buat keluarganya Ngaji terus Biar nanti tambah adem Ya Baik Terima kasih guru Yang sudah menyampaikan pemaparan ilmunya Yaitu guru saya Ustadz Muhammad Nur Effendi Selanjutnya para pemirsa yang ada di rumah Dan yang hadir disini Di majlis taklim ini Jangan kemana-mana Karena nanti kita akan lanjut kembali Di segmen berikutnya Dimana nanti akan ada tausiyah Yang akan membahas Dahsyatnya orang yang menahan amarah Bersama guru kita Murobi kita Yaitu Al-Mukarram K.H. Mahbub Maafi Jangan kemana-mana Tetap di Cahaya Hati Indonesia A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 Maha benar Allah dengan segala pirmannya. Baru saja sudah sama-sama kita dengarkan pembacaan Quran surat An-Nahal ayat 127. Dan insya Allah langsung akan dibahas oleh guru kita yang insya Allah mudah-mudahan apapun yang disampaikan bisa berdampak kebaikan. Kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz K.H. Mahbub Maafi mohon maaf untuk bisa menjelaskan dan dengan tema yaitu dahsyatnya orang yang menahan amarah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Dhil karami wal minnah, azimil atai wal rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad al-mab'udh bis sunnat al-tahirah wa ala alihi wa ashabihi u'lil manaqib al-fakhirah fi'l-dini wa'l-dunya wa'l-akhirah. Amma ba'd, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa yang dimulyakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dimana Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberi nikmat kepada kita semua. Salah satunya kita bisa berkumpul di sini ya, di dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Salawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, semoga yang hadir di sini kelak termaktub dalam barisan orang-orang yang mendapatkan syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bapak, ibu yang dimulyakan Allah subhanahu wa ta'ala, tadi Korea sudah membacakan ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 127. Itu merupakan perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam untuk bersabar. Bersabarlah wahai engkau Muhammad, dan tidak ada kesabaranmu kecuali dengan pertolongan atau semata-mata pertolongan Allah atau ma'unah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan engkau wahai Muhammad bersedih atas kekafiran-kekafiran mereka. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam untuk bersikap sabar terhadap perilaku atau penolakan atau penolakan atau kekafiran-kekafiran kaum kafir kures pada saat itu. Perintah bersabar ini menunjukkan bahwa sabar atau menahan amarah tidak menyikapi hal-hal yang buruk yang menimpanya dengan kemarahan itu menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat mulia. Ini menunjukkan hal tersebut. Kenapa? Karena itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimulyakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dengan bersabar itu pula itu akan menghantarkan kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dasyatnya sabar atau dengan kata lain bahwa sabar itu adalah bagian daripada menahan amarah kita. Sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam sebuah riwayat dikatakan Bersabarlah engkau walakal jandah katanya. Atau dengan kata lain la tahdob. Jangan engkau marah. Jangan engkau meluapkan kemarahanmu. Atau bisa dengan kata lain bersabarlah engkau walakal jandah nistaya kamu dapat surga. Ini menunjukkan betapa kesabaran. Begitu juga termasuk mengendalikan emosi kita. Itu adalah bentuk kesabaran memiliki sesuatu yang dasyat. Memiliki sesuatu yang luar biasa. Yaitu menghantarkan kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Menahan amarah atau bersikap sabar. Itu juga bisa menghindari kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sebuah riwayat juga dikatakan. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya. Mengendalikan amarahnya. Nistaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya. Itulah peran penting. Atau sesuatu yang sangat penting. Yang dapat kita peroleh dari menahan amarah kita. Atau bersikap sabar kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dalam konteks ini saja menurut saya. Tetapi ada pesan penting yang ingin saya sampaikan di dalam hal ini adalah. Bahwa ternyata jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak tunggal. Tetapi ada banyak jalan. Ada banyak cara untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah menahan amarah kita. Ibn Kutaibah ad-Dinawari. Seorang ulama dari kalangan madhab maliki pernah menyatakan. Bahwa jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah tunggal. Dan kebaikan bukan hanya sekedar sholat malam berpuasa. Terus-terus berapa sering melakukan puasa. Tau halal haram bukan cuma itu. Tetapi kebaikan itu sangat luas. Pintu-pintu wa abu'abul khair wa si'atun. Tetapi pintu-pintu kebaikan itu sangat luas. Nah salah satu daripada kebaikan itu adalah menahan amarah. Karena dengan menahan amarah atau bersikap sabar. Hal itu akan menghantarkan kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taghdub walakal jannah. Jangan engkau marah. Nistaya engkau akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Pesan, tosia singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahul mafiquillahu mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Kiai Mahbub Maafi yang sudah memafarkan keilmuannya dengan cerama berdasarkan Quran surat An-Nahal ayat 127. Dengan tema dasarnya orang yang menahan amarah. Baik ibu. Jadi mulai hari ini ibu jangan terlalu banyak amarah ya. Santai kayak di pantai. Slow kayak di pulau. Yang penting urusan kita gak kacau. Baik. Saya pengen nanya ini kira-kira ada yang ingin bertanya? Ya. Wah ibu-ibunya kayaknya tadi udah banyak ilmunya dari guru-guru kita sebelumnya. Mungkin dari bapak-bapak. Kita perlu tambahan ya pak ya. Siapa yang ingin bertanya coba tangannya mana? Ah bapak ini nih yang pakai sarung warna hijau. Ya silahkan yang pakai kacamata. Bapak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra. Jamaah Masjid Jamin Dero Naim. Baik. Jadi begini Pak Ustadz. Nungguin ya. Ternyata. Tenang bercana juga. Jadi begini Pak Ustadz. Kita kan sebagai laki-laki mungkin ada yang bekerja di kantoran Ustadz. Nah tadi dibilang marah itu boleh. Kan gitu. Nah jadi pertanyaannya bagaimana cara meluapkan amarah yang baik terhadap atasan atau bawahan. Dan juga apa betul dengan berwudu terus amarah kita jadi hilang. Itu aja. Terima kasih. Baik. Cukup itu saja. Pak siapa tadi? Pak Indra. Pak Indra. Pasti Pak Indra nungguin jawabannya ya. Iya. Baik. Langsung saja kepada guru kita. Kita terfadol. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Indra. Saya katakan bahwa marah memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Itu sudah ada. Marah itu pasti ada. Pasti yang namanya hidup pasti ada kita mengalami marah. Cuman masalahnya kemudian yang menjadi persoalan itu adalah bukan marahnya sebenarnya. Tetapi bagaimana kita mengendalikan kemarahan. Pertanyaannya bagaimana kita mengendalikan marah ketika misalnya sama anak buah. Sama kepada atau marah kepada bos atasan kita. Misalkan karena ada sebuah persoalan kemudian kita akhirnya wah bawahnya itu manggel. Marah kepada bos. Kalau kepada bos kayaknya berat ya. Biasanya kan gak mungkin itu kan ya. Iya gak? Jadi pertanyaannya menurut saya gak rasional juga kalau kepada bos. Mana ada anak buah bisa berani marah. Ya paling dongkol itu kan. Nah kalau kepada bos ya dongol-dongol itu gak apa-apa. Tetapi menurut saya salah satu caranya istighfar juga itu. Ada juga kita berwudu itu bagian daripada upaya kita untuk meredakan amarah kita. Untuk meredakan. Ya satu. Yang kedua bagaimana kalau kemudian bersikap marah kepada anak buah kita. Ini adalah terkait dengan soal relasi dalam konteks ini kita sebagai bos. Dan yang kita marahi adalah sebagai anak buah. Bos tidak salah memarahi anak buah. Tetapi cara marahnya itu harusnya dengan cara-cara yang baik. Bukan dengan cara-cara yang tak terkontrol gitu. Misalnya begini. Misalnya ada anak buahnya kita itu salah melakukan pekerjaan. Itu bukan tentang kita bentak-bentak marah begitu ya. Enggak. Ya kan? Adalah Pak kita omongin halus-halus ya. Kita kasih masukan yang halus-halus. Dengan bahasa yang halus. Dengan bahasa yang sopan. Bukan dengan bahasa yang bentak-bentak. Itu artinya apa? Anda gagal mengendalikan kemarahannya. Pertanyaannya bagaimana agar kita itu bisa bicara halus? Ya kan? Bagaimana kita agar bicara halus? Ini menurutnya perlu latihan Pak. Perlu latihan menurutnya. Tidak bisa tiba-tiba kemudian langsung jadi orang yang baik begitu. Tidak mungkin. Itu perlu latihan gitu ya. Perlu kita latih gitu itu. Salah satu cara strateginya adalah ketika kita muncul amarah kita itu, kita langsung istighfar atau ambil butuh baru kemudian ngomong kepada anak buah kita. Agar ngomongnya jadi lebih lembut, gira-gira lebih halus, lebih sopan gitu. Ini menurut saya penting. Kenapa? Karena memang kita itu sebenarnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu bersikap lemah-lembut. Dalam segala hal kalau bisa itu. Dalam segala hal. Salah satu pesan Rasulullah SAW kepada Aisyah itu, dikatakan ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan kata-kata yang kurang baik ya kepada Rasul, memberikan salam yang enggak baik. Assamualaik katanya gitu. Aisyah RA itu kan mutap-mutaplah gitu. Tapi kata Rasulullah SAW, Mahlan ya Aisyah, fa'innallaha yuhibbur rifqa fil amri kuli. Santai. Pelan-pelan Aisyah. Karena sesungguhnya Allah SWT itu yuhibbur rifqa fil amri kuli itu senang. Pada ya hal-hal apa, senang yuhibbur rifqa. Allah SWT itu senang bersikap lemah-lembut dalam segala hal. Menyenangi kelemah-lembutan dalam segala hal. Ini penting menurut saya. Tetapi ini enggak bisa ujuk-ujuk. Perlu ada proses-proses yang harus kita lalui. Misalnya tadi itu cara mengungkapkan kemarahan kita kepada anak buah kita. Jangan langsung, oh kamu begini-begini, tidak. Tapi sebelum itu kita coba istighfar dulu. Kemudian kita ambil butuh baru setelah itu. Kita itu memberikan nasihat kepada anak buah kita. Mana, titik-titik mana yang kita anggap salah ya. Sehingga nanti anak buah kita itu akan menerima apa yang kita omongkan. Atau nasihat anak kita dengan baik. Tetapi kalau diucapkan dengan kemarahan meskipun baik. Itu sama saja pasti tidak akan diterima, tidak akan didengar. Ini kan jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Gimana Bapak jawaban dari Kiai kita? Ya, terima kasih. Mungkin nanti saya akan ke rumahnya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Apapun yang disampaikan oleh guru kita mudah-mudahan ini bisa berdampak lebih baik ke depannya. Jangan yang namanya bos dimarah-marahin ya Pak ya. Takutnya besok langsung di-spek keluar kerja. Iya, kata bosnya. Hei, apa saya yang dimarahin? Baik, terima kasih Kiai yang sudah memberikan pemaparan keilmuannya. Keilmuannya yaitu Kiai Haji, Mahbub Maafi. Dan tentunya buat para pemirsa yang ada di rumah, tetap ngaji terus. Karena kita mau masuk di segmen ngaji nanti setelah yang satu ini. Jadi tolong dipersiapkan Al-Qurannya. Kita belajar ngaji. Membetulkan mahroudnya mudah-mudahan lebih baik lagi. Insya Allah, jangan kemana-mana. Kembali lagi nanti di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di acara Cahaya Hati Indonesia. Semangat emas, semangat. Ibu semangat, ibu semangat. Alhamdulillah. Bapaknya gimana semangat? Semangat. Alhamdulillah bapaknya sekarang lebih semangat. Karena kita mau masuk di segmen ngaji yuk. Ngaji yuk. Ngaji. Bersama Ustadz Bobby. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin. Nabi Muhammadin amma ba'du. Ibu bapak sekalian dan pemirsa Cahaya Hati yang dicintai oleh Allah SWT. Kita akan pelajari satu ayat yang indah. Tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Surah Ali Imran ayat 134. Dan kita dengarkan dulu bacaannya. Silahkan. Bu Ika. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Al-Lazina yunfiquna fi ssara' Wa al-dhara' Wa al-kazimina al-gayza wa al-afina'anin nas Wa allahu yuhibbul muhsinin Sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah merhamu Nabi Al-Quran. Pahalanya itu Mas Yoga buat Bu Ika doang. Supaya kita kebagian pahalanya. Ustaz mau ngajarin ngaji ayat ini. Siap kira-kira? Siap insyaAllah. Sekarang kita mulai ta'awus basmalah yang di rumah juga. Yuk bareng-bareng. Udu billahi minash shaytanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz dulu nanti ikutin ya. Siap? Siap. Al-ladhina yunfikuna fissarra'i wal dharra' Coba. Al-ladhina yunfikuna fissarra'i wal dharra' Wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina'anin nasa' Wal-kadhimina al-ghaidha wal-fissarra'i wal-fissarra' Wa'allahu yuhibbul muhsinin. Wa'allahu yuhibbul muhsinin. Ya Allah, Allah, Marhamna bil-qur'an. Baik. Ada yang mau diajak ngaji? Enggak usah. Ntar, Ustaz malah pengen membuat Bapak, Ibu dan Jemaah semua seserta pemirsa cahaya hati insyaAllah bisa langsung hafal ayat ini berikut mana. Mahrut, Tajwid, dan bisa menuliskan. Siap, kira-kira? Caranya gimana Ustaz? Caranya gampang. Ustaz bacain ayatnya, ikutin bacaan Ustaz dengan suara lantang. Siap? Siap. Suara apa? Lantang. Lantang. Yang kedua, kalau tangan Ustaz bergerak, ikuti gerakan tangan Ustaz. Buat apa? Gerakan tangan ini akan membuat kita semuanya insyaAllah langsung tahu dan ngerti artinya. Siap ya? Ini surat Ali Imran ayat 134. Dan Ustaz akan hapus dulu dari layar. Supaya apa? Supaya gak nyontek ke depan. Oke? Ikuti Ustaz ya. Bengerin bacaan Ustaz. Coba. Orang-orang yang gini. Coba tangannya. Orang-orang yang. Coba. Orang-orang yang. Aladzina. Coba. Orang-orang yang. Orang-orang yang. Yung fikuna. Yung fikuna. Menginfakan hartanya. Menginfakan hartanya. Aladzina. Yung fikuna. Coba. Aladzina. Yung fikuna. Aladzina artinya orang-orang. Ya. Yung fikuna. Menginfakan hartanya. Ambil duitnya dari saku begini. Keluarin ya. Siap? Siap. Perhatikan kalimat berikutnya. Fisar roi. Coba. Fisar roi. Dalam suasana lapang. Dalam suasana lapang. Lapang begini tangannya ya. Wad dor roi. Wad dor roi. Dan sempit. Dan sempit. Perhatikan ya. Ustaz sambung. Aladzina. Yung fikuna. Fisar roi. Wad dor roi. Bisa? Insya. Cobain barang-barang Ustaz. Gak usah pake dipikir ya. Ini yang pake otak. Keliatan Mas Yoga. Matanya gini nyurang-nyurang. Itu pasti otak lagi mudra kencang. Saya. Barang-barang Ustaz ya. Satu. Dua. Tiga. Aladzina yung fikuna. Fisar roi. Wad dor roi. Lagi lebih keras. Aladzina yung fikuna. Fisar roi. Wad dor roi. Keren. Insya Allah. Nah kita tes. Habir. Allahu akbar. Allahu akbar. Belum cabar. Jangan dites dulu. Saya orangnya suka kadang pengen buru-buru. Pengen buru-buru ya. Karena ini ilmu. Siap, siap. Belum, belum, belum Mas Yoga. Oh belum. Ayo Aladzina. Satu, dua, tiga. Aladzina yung fikuna. Fisar roi. Wad dor roi. Oke sekarang Aladzina artinya orang-orang yang yung fikuna. Memberi. Menginfakkan harta. Fisar roi. Dalam kondisi lapang. Wad dor roi. Sempit. Sempit. Lanjutnya. Wal kazimina. Coba. Dan orang-orang yang mampu menahan. Udah pengen marah begini aja tangannya ya. Ya. Al-ghaidha. 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 Amarah. Amarah. Wal kazimina. Al-ghaidha. Barang-barang Ustaz. Wal kazimina. Ghaidha. Selanjutnya. Wal afina. Wal afina. Dan orang-orang yang memberi maaf. Orang-orang yang memberi maaf. Amin nas. Amin nas. Sekarang Ustaz gabung. Wal kaziminal. Ghaidha. Wal afina. Amin nas. Barang-barang Ustaz. Wal kaziminal. Ghaidha. Wal afina. Amin nas. Lagi yang lebih keras. Wal kaziminal. Ghaidha. Wal afina. Amin nas. Sekarang Ustaz gabung. Lihatin Ustaz. Al-ladhina. Yunfikuna. Fisarrai. Wad-daraai. Bisa? Coba bareng-bareng. Al-ladhina. Yunfikuna. Fisarrai. Wad-daraai. Sekarang Ustaz dulu ya. Wal kaziminal. Ghaidha. Wal afina. Amin nas. Yuk. Wal kazimina. Wal kazimina. Ghaidha. Ghaidha. Wal afina. Wal afina. Amin nas. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Al-ladhina. Al-ladhina. Yunfikuna. Al-ladhina. Al-ladhina. Yunfikuna. 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 Isarrai. Wa. Tarra. Wal. Kaziminal. Ghaidha wal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah takbir. Allahu akbar. Seru gak? Seru. Seru. Dikit lagi boleh? Boleh. Wallahu. Coba. Wallahu. Dan Allah. Dan Allah. Yuhibbu. Yuhibbu. Mencintai. Mencintai. Begini ya. Bener begini mencintai. 500.000. Mencintai. Yuhibbu. Al-muhsinin. Al-muhsinin. Orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bareng-bareng. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lebih keras. Wallahu yuhibbul muhsinin. Masya Allah. Jadi ada tiga bagian tuh Mas Yoga. Ya. Bagian pertama. Ustaz ulang. Nanti habis ini kita. Bareng-bareng ya. Al-lazina yunfiquna fissarra'i waddara' Bagian pertama tuh. Bagian kedua. Wal-kadhiminal ghaidawal aafina aninnas. Bagian ketiga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bareng-bareng Ustaz. Kita baca tiga kali. Siap? Satu, dua, tiga. Al-lazina yunfiquna fissarra'i waddara' Wal-kaziminal ghaidawal aafina aninnas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dua kali lagi. Al-lazina yunfiquna fissarra'i waddara' Wallahu yuhibbul muhsinin. Masya Allah takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Kayaknya dua kali udah cukup. Cukup. Sekarang udah keren-keren banget. Kita tes. Kita tes ya. Sekarang yang perempuan dulu kali. Boleh. Ibu-ibu semua segini kita baca satu ayat. Oke siap? Habis itu bapak-bapak. Ustaz yakin bapak-bapak suaranya lebih kenceng daripada ibu-ibu. Kenceng kalau di rumah. Kalau di rumah ya. Kita coba ya. Ibu-ibu siap? Ya. Yuk sama-sama suaranya yang kenceng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lazina. Al-lazina yunfiquna fissarra'i waddara' Wal-ka-i-minam Wal-a-minam 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 Masya Allah takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang berani sendirian gak angkat tangan? Ada yang berani? Ibu enggak angkat tangan aja. Enggak kan? Ibu yang belakang berani. Ayo coba. Mas Yoga kesini. Saya kesana. Ayo ayo coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarin Mas Yoga yang megangin. Al-lazina yungfikuna fissarra'i waddara' Wal-a-minam 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 An-in An-in-nas Wal-a-la-hu Yuhib Wal-a-minam Masya Allah takbir. Allahu Akbar. Ya Allah. Iman ibu senang gak? Senang? Senang. Artinya udah da'au? Artinya. Belum? Gini nih. Ah tuh. Fissarra' Artinya apa tuh? Yang luas. Lapang. Waddara' Yang sempit. Masya Allah takbir. Allahu Akbar. Sekarang kita coba bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Bapak-bapak bareng-bareng. Siap? Ayo suaranya kenceng. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim Ayo. Al-lazina. Al-lazina yun hibuna Isra'ari wa ta'ari Wal-kaziminal Wal-a-minam Al-lazina Al-lazina yun hikuna Fissarra'i wal-dara'i Wal-kazimina Al-lazina wal-kazimina Wal-a-fina Wal-a-fina anina Asyik. Wallahu Wallahu ibbul muhsirin Masya Allah takbir. Allahu akbar. Bapak apa perasaannya? Alhamdulillah senang. Senang? Langsung hafal ya. Langsung hafal ya. Masya Allah. Langsung hafal. Alhamdulillah. Satu ayat berikut makna, ma'rah, tajwid. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin. Al-Quran. Ustaz mau dengar baca doa bareng-bareng. Siap? Allahumma raham nabi Al-Quran. Alhamdulillah. 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 Allahumma rahamna. Alhamdulillah. Allahumma dahkirna. Minhumma nasiina. Wa'aldinnah. Terima kasih telah menonton Terima kasih Ustaz Ustaz Bobi luar biasa menyampaikan hapalan artinya dan yang lainnya dengan cepat Alhamdulillah sampai saya juga bisa ikutan sedikit hapat Baik terima kasih Ustaz Buat para pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana Karena setelah yang satu ini kita akan bermunajat Memohon kepada Allah SWT dengan doa yang kita panjatkan Mudah-mudahan ini bisa merubah takdir kita bersama guru-guru kita tentunya Jadi buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana Tetap di Cahaya Hati Indonesia Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tuba alayna ya Allah innaka anta tawabur rahim Ya Allah ya Rahman ya Rahim yang maha penyayang lagi maha pengasih Ya Allah engkau yang memerintahkan kepada kami untuk berdoa kepadamu ya Allah dan engkau pula yang berjanji ya Rabbana untuk memberikan apa yang kami minta kepadamu ya Allah Ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah ampunkan dosa kami ya Allah baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ampunkan dosa daripada orang-orang yang kami sayangi ya Allah orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami ya Allah ya Rahman rahimin begitu pula untuk guru-guru kami ya Allah Ya Allah ya Rahman ya Rahim tetapkan iman kami dan Islam kami ya Allah sebagaimana engkau hidupkan kami dalam keduanya ya Allah maka matikan pula kami dalam iman dan Islam Ya Allah ya Arhamar Rahimin sungguh engkau mengetahui bagaimana hati kami ya Allah bagaimana hambamu ini ya Allah dalam menghadapi segala macam apa yang kami hadapi ya Allah maka berikanlah ya Allah kesabaran dalam menghadapi apapun yang engkau putuskan untuk kami ya Allah jadikan kami orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mampu mengendalikan daripada amarah dan hawa nafsu kami ya Allah ketika kemarahan itu datang kepada kami ya Allah ya Arhamar Rahimin jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa jadikanlah kami hamba-hambamu yang ta'at yang selalu senantiasa berbuat kebaikan sehingga engkau matikan kami ya Allah di dalam ketaatan, ketakwaan diiringi dengan keimanan dan juga Islam kami karena engkau tidak meminta kepada kami ya Allah kecuali engkau meminta untuk kami meninggalkan dunia ini di dalam membawa ajaran agama Islam sebagaimana firmanmu wala tamutunna illa wa antum muslimun ya Allah engkau memahami dan mengetahui hajat-hajat kami ya Allah masing-masing daripada kebutuhan kami ya Allah maka perkenankanlah hajat-hajat kami ya Allah perkenankanlah ya Allah keinginan-keinginan kami ya Allah dan jadikan keinginan-keinginan serta hajat-hajat kami sesuai dengan iradahmu ya Allah sehingga menghantarkan daripada keridu'anmu kepada kami ya Allah Allahumma rdo'anna ya Rabbana ya akramal akramin ya zal jalali wal ikram Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul adim wa tuba alayna ya Allah innaka antas tawabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azab al-nar wa adkhinal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabi lumi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Allah ya rabbal alamin baru saja sudah sama-sama kita panjatkan doa kita mudah-mudahan apapun yang kita panjatkan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih saya ucapkan kepada guru kita yang pertama al-muqarram ustaz jailani atau ustaz ujae yang selanjutnya terima kasih juga kepada guru kita al-muqarram ustaz muhammad nur efendi terima kasih juga buat kiai kita kiai maafi terima kasih juga untuk guru kita yaitu ustaz bobi terima kasih juga buat ustaz jahridah yang sudah jauh-jauh dari Cirebon makasih, makasih buat semuanya ibu-ibu makasih juga yang sudah hadir disini ya bu ya makasih ya bu ya makasih juga buat para pemirsa yang ada dirumah makasih juga buat masjid Jami Darun Naim yang sudah memberikan kesempatan kami hadir dan silaturahmi disini pokoknya tonton terus cahaya hati Indonesia mohon maaf lahir dan batin apabila ada tutur kata saya yang kurang sopan kelakuan saya yang kurang santun undur makola waletandur mankola sampai jumpa di lain kesempatan akhir kata saya juga pengen ais undur diri wabilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salallahu alayhi wa salam salallahu ala muhammad salallahu alayhi wa salam salallahu ala muhammad Salallahu alaihi wasalam Salallahu alaihi wasalam Salallahu alaihi wasalam Salallahu alaihi wasalam